Pada keempatan kali ini kita akan membahas lagi berkaitan dengan MonefDD di tahun 2024 Mungkin lama anda jumpa kita membahas hal ini karena aplikasinya sudah rilis ya di Monef tahun 2024 ini kewajiban kita sebagai pendamping desa untuk melaporkan kegiatan-kegiatan dan desa yang ada di depan kita masing-masing seperti biasa kita langsung buka saja aplikasinya di Google Chrome atau di lainnya ya browser yang anda miliki masing-masing kemudian kita ke MonefDD seperti ini setelah setelah masuk seperti biasanya kita akan ditampilkan menu baru seperti ini ya di sini sudah keluar menu tahun 2024 tapi ada beberapa yang beda ya kalau di tahun 2003-2002-2021 ini menunya lebih lengkap nah seperti ini ada ppds ada penyaluran ada realisasi dan seterusnya namun di tahun 2024 ini lebih simpel ya karena belum di realis mungkin ya ini cuma penyaluran saja jadi intinya kalau sudah keluar penyaluran dana desa ini berarti kita harus menyampaikan laporan berkaitan dengan penyaluran dana desa nah ketika kita klik maka akan keluar seperti ini ini adalah rekapitulasi inputan yang akan kita masukkan nah bagaimana untuk mengisinya ini kalau belum diisikan berarti masih kosong disini ya di sini ada tiga menu rekapitulasi progress sama verifikasi kita klik saja di progress ini ya di progress ini nanti akan keluar dampingan kita masing-masing ya sesuai dengan tap yang kita masing-masing kemudian ketika centangnya masih di sini berarti ini kan belum kita isi kalau ini sudah diisi maka centangan ini akan untuk mengisinya ini bagaimana kita klik di aksi ini kemudian disini kita pilih perbarui penyaluran maka akan keluar seperti ini ya ini status desa mandiri nah kita tinggal mengisi saja sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan contohnya ini ini yang pertama ya perdes HP BDS ini apakah sudah atau belum kalau sudah ditetapkan kita cendang seperti ini kemudian perkades KPM ini apabila sudah ya kita klik atau kita centang seperti ini sesuai dengan permendes ini jumlah KPM kan maksimal 25% ya dari baku dana desa sehingga kalau dihitung dengan ini berarti 60 KPM tapi yang nanti kita lihatnya akan dari sini ya perkades yang sudah ditentukan oleh desa yang sudah ditetapkan nah misalkan desa tersebut atau dalam perkades tersebut yang ternyata 21 ini keluar otomatis jelas ini disesuaikan dengan perkades nya desa ya ini kan maksimal ya maksimal kan 20% kalau dibuat maksimal berarti kan 60 nah di dalam perkades ini kan belum tentu 60 ya atau menggunakan 25% jadi nanti kita lihat di perkades KPM PLT ya misalnya kalau 25 maka disini kemudian berkaitan dengan ketahanan pangan nah ketahanan pangan ini minimal 20% nanti kita melihat di apkd-nya bahkan apkd-nya dibuat 15% berarti 15% dari ini berapa tinggal kita jumlahkan saja disini sesuai dengan apkd-nya kemudian stunting untuk stuntingnya itu berapa kemudian penyaluran dari RK1 ke RKD ini dah pertama ini tanggal berapa PLT nya berapa ketahanan panganan berapa stuntingnya berapa ini aja agak mudah kan dibanding dengan sebelumnya ini untuk tahap dua kemudian untuk seluruh PLT nya total seluruh PLT nya penggunaan PLT nya nanti ini sudah otomatis teredak kalau ini sudah direpresi kemudian ada intensif resa tanggal penyaluran berapa nomornya berapa setelah ini data-data ini sudah kita akan tommy sudah kita isi kemudian kita submit ini karena beberapa kolom belum terisi maka belum bisa mengaktifkan tombol submit nya nah kalau ini datanya sudah terisi semua gambol submit nya ini akan muncul ketika kita sudah submit maka nanti akan data akan beralih ke data verifikasi disini nah ketika data sudah di-approve oleh PD pendamping tingkat kecamatan maka data ini nanti akan terisi seperti itu kawan-kawan itu sekitar tutorial sedikit berkaitan dengan pengisian mona FDD penyaluran dana desa sampai ketemu di lain waktu di lain kesempatan salam berdesa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati